Pemerintah Arab Saudi telah mencabut aturan jaga jarak di dua masjid suci dan seluruh masjid lain. Majidil Haram pun kembali dipenuhi jemaah yang melakukan tawaf atau ibadah lainnya. Pemandangan mengharukan sekaligus mengembirakan nampak di area Majidil Haram saat musim haji kali ini. Bagaimana tidak terlihat jutaan jemaah sudah memadati Majidil Haram untuk melaksanakan ibadah. Mereka melaksanakan sholat, tawaf, sa'i, serta ibadah lainnya tidak lagi menjaga jarak di sekitar Ka'bah. Setelah hampir dua tahun terakhir, Baitullah terlihat sepi dari jemaah. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi melonggarkan kegiatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Masyarakat tidak lagi diwajibkan menggunakan masker di luar ruangan. Para jemaah umrah dan haji pun kini saat tiba di Tanah Suci juga tidak perlu karantina. Hal tersebut yang membuat jemaah Kabihu Multazam tidak berhenti mengucap syukur. Setelah keberangkatannya tertunda dua tahun karena pandemi, saat ini mereka telah berada di Tanah Suci untuk beribadah haji. Untuk itu, mereka terus memanfaatkan waktu dengan berbanyak ibadah, seperti melaksanakan umrah sunah yang kembali mengambil mikot di Majid Tan'im. Setelah berniat umrah di Majid Aisyah, jemaah haji Kabihu Multazam melakukan tawaf mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh kali putaran. Subhanallah, Kaabah dipenuhi oleh lautan jemaah. Sehingga jemaah Kabihu Multazam disarankan untuk bergandengan tangan agar tidak tertinggal oleh robongan. Setelah tawaf selesai, jemaah melaksanakan sa'i yakni berjalan antara bukit sofa ke Marwah sebanyak tujuh kali. Jemaah mengakhiri umrah dengan melakukan potong rambut atau tahalun. Alhamdulillahirrohbilalamin, jemaah Kabihu Multazam sampai dengan saat ini masih diberikan kesehatan dan kelancaran dalam pelaksanaan ibadahnya. Pekan depan, puncak haji telah menanti yakni wukuf di Padang Arafah. Dari Mekah Al-Mukaroma, Tim Liputan melaporkan.